Intro Kita mau makan Fresh foodnya dari Arab Arab Ini di Arab beneran ada kan? Enak tapi gila Tapi rempahnya enak banget sumpah Mbaknya kalo nonton gue curhat lagi sama youtuber tadi Salah dia Bawa deh di konten Intro Assalamualaikum Hai guys Halo Dajah Halo Lagi bersama kita dupang acara Gua Desti Hasen Hasen lagi ikut shooting guys Oke jadi di video kali ini Kita mau ngapain? Kita mau makan Fresh foodnya dari Arab Arab Ini di Arab beneran ada kan? Di Arab terkenal ga? Gak tau tapi tadi yang video yang di iklan Yang di restorannya dulu liat ga? Banyak kini Kayak raja-raja Arab Kayak opening Kayak di Dubai Udah belum pernah ke Arab Tapi gua pernah ngeliat ada influencer update Makan fast food Tapi gua gak tau ini atau ada brand lain Ini enak banget Tapi gua lupa Tapi tadi di TV nya tuh ada Bayu Skak Tau ga Bayu Skak? Dia nyobain ini ciking KTM News Jadi tadi menu nya tuh Ada banyak banget ya guys ya Burger, spaghetti, ayam Iya Fast food pada umumnya lah guys Burger, kentang, spaghetti, ayam Tadi ada yang kita mau pesen tapi ditolak apa? Ada yang ditolak? Ada yang ditolak? Ada jadi Jadi dia tuh baru berdua si paginya Dia malah curuan Gua jadi bingung nanggepinnya Oh iya gimana? Ini Mbak, kan gua ngeliat kengiler banget nih Enak banget nih menu yang ini Yang ada telornya gitu loh Iya Ini nih 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 Yang tujuh papan Rebu Yang Delisio Burger Ini kan beef burger sama telor nih Mbak, ini aja deh mbak Gitu kan gua bilang Terus kata dia Tapi kita baru berdua mas Gitu Emang gak apa mbak? Iya soalnya order sebelumnya aja Belum selesai gitu Ntar ini bakal lama banget Gak apa-apa gitu Soalnya di sebelahnya belum ada masuk nih Anak-anaknya Gitu Oh jadi gua harus gimana nih Yaudah deh mbak Ntar dia aja Gak apa-apa Mungkin biar pelan nya lebih cepet Ternyata gua gak jangka Ternyata rame loh Rame banget ya Berarti ini udah banyak ya cabangnya ya Apa gara-gara kita ya? Anjay Ini selalu kayak gitu Jadi ini apa aja? Ini ada ayam Tadi saya pesen Ini spaghetti ya? Spaghetti Jadi untuk yang nasi ayamnya Itu sebenernya ada empat Ada ayam goreng Ayam bakar madu Terus ayam panggang Sama ayam geprek Ayam panggang Ya tapi Ayam gepreknya belum ready Terus Ayam panggang gak ada Ayam panggang gak ada Ayam geprek doang gak ready Ini ayam panggang nih Ini ayam panggang nih Ini aja wanginya oke nih Yang itu Oh ini ayam panggang guys Ini apa? Ini ayam bakar madu kayaknya Hah ini ayam bakar madu? Itu apa? Jadi tadi nasi TV gua ala kartin nasi biryani lagi Ya dia makan apa? Hasan makan nasi putih asalnya Nasi putih doang sih Nasi putih doang Doang Sama apa Zan? Ayam goreng ya? Ayam goreng Ayam kesiasan Ayam goreng? Oh bukan ayam kayak gini Sama itu ayam goreng juga Kalau dijelasin per paket itu bakal susah banget kan Tadi udah di foto dimasukin ya Intinya tadi tuh Ayam itu dia jual 4 Ayam panggang Ayam goreng Ayam bakar madu Ayam geprek Ayam ini ya? Iya Cuman pake sambal geprek Lu mau apa des? Ada ayam panggang ada ayam bakar madu Ayam panggang? Ayam panggang Size nya agak little little Iya little little small Little little small ya Makanya pake sawas ya berarti nih ya Aku dipiring juga ya des Minta des Kayaknya wanginya mirip-mirip sama awe Yang Vivi punya ayam goreng Ayam goreng Tuh kayak gitu guys ayam gorengnya Yang harus dimakan nih ayam panggang Ayam panggang Yang aku ayam bakar madu Ayam goreng juga ya San? Ayam goreng juga ya San? Ayam goreng juga Menemuin rasa Istimewaannya gitu Coba deh sudah Coba ya Ini guys Enak Rempah banget Cobain dah Apanya ayamnya? Enak Sempa rempah banget Tidak tersangka-sangka Rempah banget Enak tapi jujur Bagi lu enak gak San? Dengan misalnya kan Ini kan ayam goreng juga nih Gimana nih? Untuk gua hampir sama kayak Brand 11 ya Cuma kayak ada bumbu Ada seasoning bumbunya lagi sih Ini nasinya apa ayamnya? Ayamnya Dari Cuma dia kayak dikasih Apa ya Bumbu-bumbu lagi gitu Sembar rempah lagi Kalau fast food yang lain Dia mirip lebih ke KFC Tadi gua lihat dari warnanya Gua kira mirip sama AW Tapi ternyata rasanya mirip KFC guys Ayam madunya enak nih Kayaknya dia yang spesialnya Yang gini-gini deh bukan yang gini Bener Cuma ayam bakar madunya kering banget Mohon maaf nih Iya Kaset mata aja kan Mungkin kalau yang dibikin becek Madunya tuh kayaknya lebih enak ya Bener Haa Seret Minimin dapet apa ya? Ada mineral Ada soda Nasi mandinya gua masih lebih Eh nasi Ini nasi apa namanya? Mandi apa biruani ya? Mandi Tadi menu baru apa ya? Nasi mandi Masih lebih enak ini dibanding Medes Ya Kalau Kalau medes tuh Apa Plain banget ya Oh iya Tapi ayamnya enak itu Gue juga setuju Ini tuh Tapi ini gua rasanya kan nasi kuning sumpah Iya mirip nasi kuning Rempahnya Enggak yang kayak nasi mandi Biasi kita pernah dikirimin nasi mandi Jadi gitu Sayang dari waktu itu Beda rasanya Kalau itu kan yang ngejegrek banget Rasa rempahnya ya Kali ini tuh Enggak terlalu Iya kan Mirip casingnya Enak Iya mirip casing Ini yang mandunya Selamat berseret-seret Enggak bunga tertarik Gua gak tertarik Gila gua ambil dikit aja Rempahnya langsung Yang best seller ini gak sih? Kayaknya ini deh Terus agak pedes ya Kenabung cabai kali ya Enak tapi gila Tapi rempahnya enak banget Enak banget sumpah Tapi harus order yang ini sih Iya guys Cobain yang rempah Yang apa namanya? Yang panggang Ini harganya staff dari berapa? Mungkin untuk balik lagi Gua akan pesen yang panggang nih Gua juga? Gua masih mau balik lagi Gua mau balik lagi Gua kalo yang ini Yang goreng ini Kayak banyak yang ditemuin dimana-mana kan? Iya Ini harga paket tapi kalo disini Kayak chicken combo Mulai dari 30-50 lah guys Untuk combo Nasi, ayam, kentang Sama minumannya soft drink Itu start from 30-an Gua mau kok Ke chicken lagi Gua juga Kayak belinya yang panggang Iya Di collab sama nasi mandi Tapi chicken Cabangnya banyak lagi Gak tau gua Gua juga baru tau Gua sih baru liat Gua baru liat Gua baru liat Di Lulu doang Di BSD Tapi mulut gua pasti udah ada beberapa gerai sih Gak mungkin cuma satu Pontianak Oh, cuma dikit banget guys Di mana? Chicken cubic Yang tadi Chicken Pontianak Chicken Palembang Udah Jadi kalo kalian mau nyobain Kalian harus ke Tangerang guys Kalo Pontianak itu ada di gedung aneka pavilion Kalo yang Palembang Dia ada di depan Masjid Takwa Kambar Iwa Kecil Kambang Iwa Kecil Kambang Iwa Kecil Ada tiga sih Indonesia Tapi gua dengan dia buka di cubic Bagus sih Soalnya rame Pas masuk Aba cubic tuh emang ke Arap-Arapan gitu lulunya Oh iya? Lulunya Perhatiin deh Makanan di Lulu tuh kayak banyak yang Banyak yang Arap Kan dulu jual makanan Makanannya Arap Makanan yang suka jual ayam yang udah mateng gitu-gitu Iya ya Di restoran dalam ininya kan Terus ini ada Kebab Ada burger kebab Pageti Ini udah tuh Kentang Kalo kentang Dia dapet ya? Dapet dari paket-paketan Mantap rejeki Ya Allah Gue kebab deh Vivi apa? Ada banyak kentangnya tadi Vivi spaghetti Boleh Ini deh Kementangnya skandar banget guys Ini apa? Tapi sebabnya isinya chicken Hah? Iya Bismillah Bismillah Hmm 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 Rasa ini gak sih yang ada di KFC Ayamnya nge-nugget gitu ya? Aku Twister Twister Twisty 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 Gartu dong disini Oke sih menarik Ayo di atas parutan apa? Parutan keju 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 ya? Keju Terus ini bolognais ya? Ayam bukan bolognais deh Apa? Gak tau Cobain dulu dah Kayak bolognais guys Oh ini apa? Ayam ya? Ayam Gaskan Bagus ya gak nempel banget Iya Karena masih baru gak sih? Spaghetti Royal sih namanya Spaghetti Royal sih namanya Mantap bos Hmm Enak Hmm Enak Manis banget gitu gak? Asem gitu gak? Enggak Enggak Bolognais bukan ya Bolognais sih tapi kayak Cheese nya Berasa ada cheese gitu Mbaknya kalo nonton Gue curhat lagi sama youtuber tadi Iya Hahaha Salah dia Bawa deh di konten Dia enak bagus kalo ngabung gue Yang apa? Yang pangg Gue juara panggang satu Gue juga juara panggang Yang kedua yang goreng ya Gila Kalo liatnya juga enak nih Enak kan? Oh iya Gak ada cheese nya ya Gue lebih sukanya daripada yang surha Sama Gak juga Siapa yang punya? Siapa gue guling Siapa yang punya chicken? Hmm Enak Enak kan? Enak Chicken Enak banget Spaghetti gila Teksturnya gak nempel-nempel gitu deh Makanya suka banget Coily banget ya Iya Oh didirikan Albayan Group Oh Albayan Group Pada tahun 2000 guys Buset Lama 2000 22 tahun 22 tahun Ini guys kalo burger nya guys Oh dia lo beda dagingnya Ada mayo Petty Cheese Terus ada sayuran Terus apa lagi sih? Udah sih Iya Itu lagi sih ya Kalo enak gue bingkai ini burger Kalo gisinya enak Ini juara Gila panas banget guys Oh beef Hmm Pada sesuanya chicken burger Chicken? Lah iya Kayaknya ini ya sama semua kali ya? Jadi Gak ada tulisan beef burger gitu ya Ini tuh berpusat Di Dubai guys Iya tapi beberapa menu nya ada Dubai Dubayan namanya Nah ini Ini minuman ya Dubai Green Apple Freeze Apa gitu Kalo burger nya Si ban nya terlalu tebel kalo menurut gue Sama kayak kebap Tapi empuk gak menurut gue Empuk Empuk Tapi ketebelan Jadi Petty nya tuh gak berasa Si Tender-tender dari petty nya gak dapet Petty nya tuh kayak kelelep gitu rasanya Minumannya dua doang Enak sih Kalo kokong Enak kan? Enak kan? Spaghetti nya Kalo jujur gue gak Gak terlalu suka spaghetti yang Sisi banget Oh paham Oh Menurut gue pas Pas Ada lagi gak? Ada disini Gue cobain apa namanya ini? Ice bubble gum Kayak ini? Itu Dubai Breeze Green Apple Breeze Green Apple Oke ini Rasanya mirip-mirip pop ice gak sih? Sebenernya 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 ada banyak guys Cuman tadi baru kosong Sebenernya kan rasanya pop ice Oh iya? Oh iya Tapi enak Gue suka Kayak Enak juga Soda gitu Seger gitu Gue enak kayak suka banget Gue suka banget Gue buat pecinta manis Tapi ini gak terlalu manis loh Cuman ini Kalo pop ice kan manis banget Iya Tapi ini gak manis banget kan Kayak permain karet Iya Suka gue Suka gue Suka gue Cuman ini harganya? Hah? GSP 21 nih Rp200.000 Rp200.000 ya Kok gak ada sih? Gak ada ya? Gretong jadinya Gak masukin Oh sorry Ini tebus murah ini Tebus murah ini Kayak di apa ya? Belanja di atas berapa gitu tadi Bisa tebus murah Sama Dapat voucher tadi gue kasih asal 20.000 vouchernya Buat balik ke situ lagi Tadi ini Sama nasi lu Nasi putih Itu ini Tebus murah Bisa murah kategori Rp8.000 Rp8.000 Tua lu Itu kok kola Padahal Belum bikin videonya Tutupin brand Udah duluan dia Pake briefing mana lu? Udah itu doang menu nya ya? Iya Sebenernya banyak Cuman ya itu tadi Ada kosong Ada kosong Mungkin yang tersedia itu menu-menu yang paling banyak laku Yang best seller lah Iya betul Dan yang main menu nya itu yang ayam Iya betul Ayam panggang harus cobain Bener Kenapa sih kalau menu ayam panggangnya doang Maksudnya kayak Apa? Kan kita tadi mix Maksudnya gue nggak tau kalau harga ayam panggang sama nasi Ini kan apa ayam goreng Nggak butuh ayam Oke Itu apa namanya? Doodle chicken ya? Jadi harganya tuh mulai dari Itu tadi Yang satu nasi satu ayam Plus minuman ya Kola-kola Mineral Teh pucuk Berarti harga ayamnya semua sama? Enggak beda-beda Rp39.000 Harga ayam panggang Alakart Kalau yang alakart nya nggak ada disini Oh berarti Rp39.000 yang tadi gue makan Rp39.000 tuh ya udah nasi Udah nasi minum ayam Itu nasinya nasi yang mandi Kalau pakai regular rice itu Rp31.000 Beda Rp8.000-an Oke Satu nasi satu ayam Jadi mulai dari Rp30.000-an ya guys Tapi ukuran ayam kecil banget ya Iya Apa karena nggak ada tepuk? Enggak pentungan Oh bisa jadi karena nggak ada tepuk? Tapi rata-rata pentungan kan memang kecil Iya kan? Iya kan? Dan dipanggang Kalau pakai tepung terus kenyit ya Iya Di panggang Dikering Minyaknya pada keluar Gitu guys ya Ayo guys ya Kalian cobain yang panggang kalau mau nyobain Iya kan ya? Ini kalian juga boleh coba ini nih enak Mau nyobain? Ayo aja Kan gue sisanya ya Oke Lu pasti nggak habiskan tuh Nggak habis Udah sih guys itu aja Iya Alhamdulillah makanannya nikmat Dan akhirnya gue tau kalau misalkan ada Passport Arab di sini Iya Betul banget Betul banget Dan satu kebanggaan karena dia bukanya di Tangerang Iya Satu-satunya ya Terima kasih telah bukanya Tangerang Di Jabodetabek dia bukanya di Tangerang Makanya keren banget Kenapa bisa pilih Tangerang gitu? Iya Dari luasnya dunia Indonesia ini Siapa tau temen-temen yang tadi Pontianak sama Pontianak sama Palembang Orde Dan juga di Palembang ya Palembang ya Padahal nggak gede-gede banget Kayaknya ini bisnisnya berbasis keluarga deh Jadi kayak Ya Keluarganya ada yang di Palembang Jadi dia buka Paham nggak lu maksud gue Paham Makanya tempatnya agak ngacak gitu Mungkin ya Kita nggak ada yang tau ya guys ya Kita doain semoga cabangnya makin banyak Amin Jadi kalian bisa cobain juga Iya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, komen, dan share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa subscribe Karena itu untuk support dari kalian untuk kita Sayangnya Oke see you next video Bye-bye